Halo semuanya balik lagi bersama saya di channel Henry Gamer sama namanya Oke jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal fitur drop yang ada di Genta teman-teman banyak dari teman-teman enggak banyak sih sebenarnya ada ada satu orang yang nanyain aku Bang fitur drop di Genta itu gimana sih fungsinya Oke di sini aku mau jelasin teman-teman ya cara fungsi auto drop atau drop drop yang ada di Genta ini gampang banget caranya kalian tinggal klik item DB kalian terus kalian misalnya nih aku contohin ya ini ano anime nih aku cari adalah anemone ya nih anemone scan dan disini kan ada nih bloknya ya 5038 nih 5038 ya kita balik lagi ke sini 5038 5038 bener nggak nah bener ya ya apa terus Ed nah nih dia bakal disini kan nah ini ada konek koneknya ini ini adalah jumlah kalian yang akan mau di drop berapa mau di drop berapa nih untuk yang satu ini ya mau drop drop berapa Oke contoh aku mau drop satu nih terus delaynya mau setting berapa kalau defaultnya itu dua teman-teman terus kalian tinggal klik nanti jangan drop sendiri sih biasanya gitu biasanya gitu ya eh ya nggak mau drop ini sebentar lah mana-mana banyaknya dia nggak mau drop ni sebentar ini buat apa nih oh Oke Oh ada 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 misik Oh Gak ada Gak ada misik sih Tapi kayak ada misik gitu loh Gak ada Nah ini ID nya teman-teman Ini ID nya ya Terus coba kita 95 ya Kita drop in Untuk delay nya kita delay in 180 deh Enggak Satu aja deh Enggak mau Wah ini Ini curiga gue nih Ini curiga teman-teman Coba 4 deh Ini kita masukin Oke Oke 45 Oh ngerti aku Oh Ini jumlah nya teman-teman Ini ID nya gitu Oke Delay nya 95 Halo Bang Roni Jadi Gini teman-teman Berarti Kita setting dulu nih Apakah drop Apakah kita harus Jadi fungsinya Gitu teman-teman Fungsinya Gaya gitu Berarti kita Kalau misalnya Misalnya nih 91 Oke Jadi bro Mantap Tuh Mantap jiwa Teman-teman Berarti kita harus Auto drop ini Fungsinya Kayak gitu Teman-teman Auto drop nya Fungsinya kayak gitu Berarti ini Cocok juga ya Untuk ngedrop Ngedrop ya Jadi buat kalian yang mau Ini aku tadi Sorry ya Jadi buat teman-teman ya Ini fungsinya Untuk auto drop itu Itu fungsinya Kalian bisa setting Setting Code nya berapa Terus nanti kalian tinggal Klik drop nih Tinggal klik drop Dan itu gampang banget Caranya ya Tinggal di setting Setting aja nih Waduh Ini mah Mantap jiwa Mantap jiwa Ini ya Mantap jiwa Enggak tuh Ya Mantap jiwa Kalau sudah setting Bisa kayak gini ya Auto drop gitu ya Sebenarnya bukan auto drop Intinya ya Ini nih Kalau menurut aku tuh Dia lebih ke Simple gitu Teman-teman ya Jadi kalau kita Misalnya mau ngedrop sesuatu Misalnya Diamond lock gitu ya Kalau mau drop ya Udah wish Kita drop diamond lock nya Nah kalau misalnya Contoh yang ini nih Hidden door ya Kita coba Hidden door ya Kita hidden door nih ya Hidden door nih Kita ubah dulu hidden door Hidden door ya Oke hidden door 50 36 Teman-teman Berarti 50 36 ya 50 36 nih 50 36 50 36 nih Nah kita Eh jangan-jangan di add 50 36 Kita ubah disini aja Kita mau drop Langsung 100 aja Teman-teman 100 aja Kita bakal klik Mantan Gatuh gila Ini baru GG gimang Baru GG gimang Teman-teman ya Oke Waduh ini enak banget sih Sebenernya Yang istilahnya Kita tuh lebih Simple ya Gak pake Istilahnya Jumlahnya berapa sih Mau aku drop Jumlahnya berapa sih Yang aku mau drop Jumlah apa sih Yang aku mau drop Gitu Ini gercep banget Kalau mau drop Yaudah drop aja gitu Mantap Ini Bang Genta juga mantap ya Jadi gak ada fitur lagi Yang istilahnya kayak gini nih Contoh nih ya Contoh nih ya Nih Nah Gak ada yang gini nih How many to drop Gak ada lagi yang How many to drop Karena kita udah ada Auto dropnya Nah itu gitu ya Teman-teman Cara gunain auto drop kita Di Genta Hex 2.2 Ini teman-teman ya Sama seperti di versi-versi sebelumnya Itu ya sama kayak gitu Teman-teman Oke Yaudah Cuman sampai ini aja Video aku Thank you buat kalian Yang udah nonton aku Dari awas sampai akhir Dan next Nanti kita bakal bahas lagi Video-video berikutnya See you the next time Kita di live Di live lagi Di video berikutnya aja Oke Bye-bye